Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Hidayah Taha Terawih Jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman dapat terus mengikuti video-video saya selanjutnya Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya masih akan membahas tentang kekeliruan berpikir Adapun kekeliruan berpikir yang ingin saya bahas kali ini disebut dengan argumentum edpopulum Argumentum edpopulum adalah kekeliruan berpikir Dimana ketika kita menganggap bahwa apa yang dipercayai oleh banyak orang itulah yang benar Atau apa yang diterima oleh banyak orang itu layaknya diterima Ini adalah jenis kekeliruan berpikir Karena kalau setiap orang berpotensi untuk salah Maka sekelompok orang juga berpotensi untuk salah Contohnya Ketika banyak orang yang mempercayai bahwa piring terbang itu ada Maka itu dianggap benar karena banyak orang yang percaya Padahal belum tentu betul-betul ada Atau contoh lain misalnya Si A mengatakan sesuatu yang kemudian banyak orang mempercayai karena kebetulan dia adalah tokoh Kemudian si B membantah perkataan si A Tapi karena si B ini bukanlah tokoh dan tidak bisa dipercaya oleh banyak orang Tapi kebetulan dia benar Maka tetap yang dianggap benar adalah perkataan si A Karena banyak orang yang mempercayainya Nah itulah contoh tentang argumentum ad foculum ini Jadi semestinya Mau banyak orang yang mempercayai atau tidak Itu tetap harus diteliti kebenarannya Jadi kita tidak bisa bergantung kepada kebenaran banyak orang Karena banyak orang juga berpotensi untuk salah Demikian pembahasan saya tentang kekeliruan berpikir Jenis argumentum ad foculum ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam peradaban